Sebelum melanjutkan keceritanya, mari dukung kami dengan mengklik subscribe, like, dan komen. Jika sudah, mari dengarkan ceritanya. Sekolah dasar di desa Kembang Sari dikenal sebagai tempat yang tenang dan damai. Terletak di pinggiran desa, sekolah ini dikelilingi pepohonan rimbun dan sawah yang luas. Namun, ada satu cerita yang selalu beredar di antara murid-murid dan guru-guru, cerita tentang hantu yang menghantui sekolah tersebut. Konon, pada malam hari, di salah satu ruang kelas tua yang sudah jarang digunakan, sering terdengar suara-suara aneh dan bayangan putih yang melayang. Beberapa murid yang pernah memeranikan diri untuk mengintip ke dalam ruangan itu setelah gelap, mengaku melihat sosok anak perempuan dengan baju seragam putih yang tampak murung, dan wajahnya tidak pernah terlihat jelas. Cerita ini dianggap sebagai mitos oleh sebagian besar guru, tetapi beberapa murid benar-benar mempercayainya, terutama setelah kejadian aneh mulai sering terjadi. Salah satu murid, Aji, yang duduk di kelas enam, pernah menceritakan pengalamannya. Suatu malam, aku dan teman-temanku, Rina dan Budi, bermain petak umpet di sekitar sekolah. Kami bersembunyi di berbagai tempat, dan ketika giliran Rina untuk menghitung, aku berlari menuju ruang kelas tua itu. Aku berpikir itu tempat yang sempurna untuk bersembunyi. Saat masuk, aku merasakan hawa dingin yang aneh, dan tiba-tiba, pintu menutup sendiri dengan keras, cerita Aji dengan suara gemetar. Dia melanjutkan, aku berusaha membuka pintu, tapi sepertinya terkunci dari luar. Ketika aku berbalik, aku melihat seorang gadis berdiri di sudut ruangan. Bajunya putih, rambutnya panjang menutupi wajahnya. Dia tidak bergerak, hanya berdiri di sana menatapku. Aku berteriak dan menghentak pintu sekuat tenaga sampai akhirnya Budi dan Rina datang dan membukanya. Rina dan Budi menganggup, membenarkan cerita Aji. Kami mendengar Aji berteriak dan segera berlari ke sana. Ketika kami tiba, kami tidak melihat siapa-siapa di dalam ruangan selain Aji, tambah Rina dengan wajah serius. Cerita Aji menyebar dengan cepat di antara murid-murid dan membuat ketakutan. Beberapa guru mulai menganggap serius cerita tersebut setelah melihat perubahan perilaku murid-murid mereka yang menjadi lebih gelisah dan mudah ketakutan. Ibu guru Ani, yang mengajar kelas 6, memutuskan untuk menyelidikinya lebih jauh. Suatu sore, ibu guru Ani memutuskan untuk tinggal lebih lama di sekolah. Dia ingin memastikan sendiri apakah ada sesuatu di ruang kelas tua itu atau hanya imajinasi murid-murid yang terlalu aktif. Dengan keberanian yang dikumpulkannya, dia berjalan menuju ruang kelas yang terkenal angker itu. Saat dia mendekati ruangan, dia merasakan hawa dingin yang tidak biasa. Dia berhenti sejenak, lalu mengambil napas dalam-dalam sebelum membuka pintu. Ruangan itu gelap, hanya sedikit cahaya yang masuk melalui jendela yang tertutup tirai berdebu. Ibu guru Ani menyalakan senter dan mulai memeriksa ruangan. Tidak ada yang aneh pada awalnya. Hanya meja-meja tua dan papan tulis yang sudah berjamur. Namun, ketika dia mendekati sudut ruangan, hawa dingin semakin kuat. Tiba-tiba, senter yang dipegangnya mati, dan dalam kegelapan, dia mendengar suara anak kecil yang menangis pelan. Jantungnya berdebar kencang, dan dia berusaha tetap tenang. Siapa di sana? Tanya ibu guru Ani dengan suara bergetar. Tidak ada jawaban. Namun, suara tangisan itu semakin dekat. Dalam cahaya redup yang tersisa, dia melihat bayangan anak perempuan dengan baju putih, rambut panjang menutupi wajahnya, berdiri di sudut ruangan. Ibu guru Ani merasa tubuhnya kaku dan tidak bisa bergerak. Sosok itu perlahan-lahan mendekat, dan hawa dingin semakin menusuk. Ibu guru Ani berusaha bergerak, tetapi kakinya seperti terpaku ke lantai. Dengan suara yang sangat pelan, sosok itu berbicara, Kenapa kalian meninggalkanku di sini? Saat itu, senter ibu guru Ani tiba-tiba menyala kembali, dan sosok itu menghilang. Ibu guru Ani berlari keluar dari ruangan dengan nafas tersengal-sengal, meninggalkan pintu terbuka di belakangnya. Dia tidak berani menoleh ke belakang dan langsung menuju ruang guru untuk menceritakan apa yang dialaminya. Keyesokan harinya, ibu guru Ani memutuskan untuk memberitahukan hal ini kepada kepala sekolah, Pak Darmawan. Mereka sepakat untuk memanggil seseorang yang bisa membantu mengatasi masalah ini. Pak Darmawan menghubungi seorang paranormal terkenal di desa mereka, Pak Surya. Pak Surya datang ke sekolah pada malam hari, ditemani oleh Pak Darmawan dan ibu guru Ani. Mereka berjalan menuju ruang kelas tua tersebut dengan penuh kehatian. Pak Surya segera merasakan kehadiran makhluk gaib di ruangan itu. Dia mengeluarkan beberapa alat ritual dari tasnya dan mulai mempersiapkan upacara pengusiran. Saat ritual dimulai, suasana di dalam ruangan berubah menjadi sangat tegang. Hawa dingin kembali muncul dan suara tangisan itu terdengar lagi. Pak Surya berusaha berkomunikasi dengan roh tersebut. Setelah beberapa saat, dia mengetahui bahwa roh itu adalah anak perempuan bernama Sinta yang pernah belajar di sekolah tersebut. Sinta meninggal secara tragis dalam kecelakaan di sekolah beberapa tahun yang lalu, dan arwahnya terjebak di sana karena merasa ditinggalkan dan kesepian. Dengan penuh kesabaran, Pak Surya melakukan ritual pengusiran dan membantu Sinta untuk menemukan kedamaian. Setelah beberapa jam, suasana di ruangan itu kembali normal, dan hawa dingin pun hilang. Pak Surya menyatakan bahwa roh Sinta telah pergi dan tidak akan mengganggu lagi. Berita tentang ritual pengusiran ini menyebar ke seluruh sekolah. Murid-murid dan guru-guru akhirnya bisa merasa lega. Meskipun perasaan takut masih ada, mereka tahu bahwa hantu di sekolah itu telah menemukan kedamaian dan tidak akan menghantui mereka lagi. Ruang kelas tua itu pun akhirnya dibersihkan dan dibuka kembali, menjadi pengingat akan kisah tragis yang pernah terjadi dan keberanian mereka yang menghadapinya. Buat kalian yang mempunyai cerita horror menarik yang mau dibuatkan video seperti ini, bisa langsung kirimkan ceritanya di link deskripsi ya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!